Pembulu tangkis satu ini tampil mengejutkan dengan berhasil menjuarai Singapore Open Super Series 2016. Siapa lagi kalau bukan Sony Dwi Kunjoro. Meski mengalami kesulitan setelah keluar dari pelatnas Cipayung, namun bukan halangan bagi Pembulu Tangkis Social Surabaya ini untuk meraih prestasi. Dan tentu saja, keberhasilan Sony juga tak lepas dari peran sang istri Gading Savitri. Berikut perbincangan saya bersama Sony Dwi Kunjoro beberapa hari lalu. Ya, lama tidak terdengar setelah keluar dari pelatnas dua tahun lalu, nama Sony Dwi Kunjoro kembali muncul di permukaan karena baru saja menjuarai Singapore Super Series pekan lalu. Bagaimana kira-kira kabarnya? Yuk kita langsung saja tanya kepada Mas Sony yang lagi latihan. Mohon maaf ganggu nih Mas latihannya. Gimana kabarnya Mas Sony? Baik ya Mas ya. Ini sepertinya yang kemarin sempat cedera parah ya Mas ya. Cepat cedera parah itu gimana Mas? Apakah ada sedikit frustasi Mas tiba-tiba kembali lagi? Ya, kalau saya merasakan atau yang saya alamin sekarang, memang saya tidak bisa menghindar dari cedera itu karena setiap atlet punya kelebihan atau kekurangan masing-masing ya di kondisi fisiknya. Itu terjadi sama saya di pinggang saya. Ya sekarang rasa sakit itu cedera itu saya hilangkan di pikiran saya. Terus memang juga saya rawat terus ya, terapi, bijet. Apakah cedera itu salah satu alasan sampai akhirnya kemana aja sih Mas dua tahun setelah keluar dari pelatnas itu? Ya saya balik-balik dari pelatnas itu, saya balik ke Surabaya. Terus saya, ya sempat di Surabaya ini sempat mungkin latihan agak ya berkurang dari pikiran juga. Saya tidak sempat sedih atau frustasi, tapi itu dengan waktu yang ada saya tidak boleh ini berkepanjangan ya. Karena pelu tangkis ini hidup saya. Dari situ saya harus bagaimana untuk, saya sudah punya keluarga, anak, jadi dari situ saya harus bagaimana untuk membiayakan saya kalau saya tidak main pelu tangkis. Karena keceki saya dari situ, dari situ saya semangat, saya muncul lagi, terus ya sempat saya juga main-main yang level-level rendah itu ya saya lalu. Sampai akhirnya terpikir ikut Singapura Super Series? Ya itu prosesnya panjang ya, saya dengan kejuaraan level yang rendah, itu pun juga saya kalah dengan main-main lokal, itu sangat-sangat sakit dan mungkin kecewa. Tapi itu semua harus saya akui bahwa inilah olahraga, kalau kita tidak kuat, kita tidak semangat, tidak kejam terhadap diri kita sendiri, kita akan diajar di lapangan nanti dengan lawan kita. Tapi akhirnya dalam jangka waktu itu, Mas sangat bersih, keras, bekerja keras untuk diri sendiri ya? Iya, karena itu kan juga bukan 1-2 bulan ya, saya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, sudah 2014 saya balik, terus sekarang saya bisa merebut gelar itu, itu perjalanan yang mungkin sakit, terus sedih, ya capek ya, semuanya itu bersama-sama itu. Dan Alhamdulillah saya kemarin bisa memberikan terbaik buat rehat Indonesia dengan gelar itu. Ya tapi ada juga satu hal yang mengejutkan dari Sony Dwi Kucoro, yaitu memilih istrinya sendiri untuk menjadi manajer, tapi juga sekaligus pelatih yang mendampingi. Alasannya apa, Mas? Ya alasannya sih, saya melihat istri saya mampu di situ ya, mampu untuk mengevaluasi saya, merawat saya, perkembangan saya mungkin dari... Secara bulu tangkis juga? Iya, iya semuanya, jadi mungkin dari sekimakanan, gisi, terus kesehatan saya dan teknik-teknik bermain itu, jadi saya ada yang ingetin gitu. Bukan saya nggak mau sama pelatih yang lain, tapi saya rasa istri saya cukup. Kalau latihannya agak-agak gimana tetap profesional ya, Mas ya, dimarahin tetap dimarahin ya, Mas ya. Iya, iya itu, makanya itu ya kadang-kadang ya sempat, aduh istriku kok marahin. Tapi ya inilah, ini apa ya, ini saya kalau pengen saya tetap di peluang tangkis, saya juara ya, ini semua saya akan lakukan, saya akan hadapi. Dan ternyata dengan keadaan yang begini saya bisa juara itu mungkin semua orang kaget juga ya, nggak nyangka saya bisa, tapi ya itulah. Coba, itu kan penjelasannya Mas Soni, coba ya, ini kita juga tanyakan langsung ke istrinya Mas Soni, karena disini juga hadir Mbak Gading Savitri. Halo Mbak, kabarnya gimana Mbak? Baik. Baik ya Mbak ya, tadi udah dijelasin kalau misalkan emang latihannya nggak bener, marah dimarahin beneran ya Mbak ya. Alasannya tapi apa Mbak sebenarnya, mau jadi pelatih, manajer sekaligus untuk suami sendiri? Alasannya saya, ini ya, kita kan berdua, berjuang sendiri. Kalau saya pikir kalau bukan saya, siapa lagi? Saya tahu semua permainannya dia waktu masih di pelatnas sama nggak. Kalau saya, oke saya harus disiplin. Saya bilang sama Mas Soni, kalau saya di lapangan, saya sudah pakai baju latihan gini, kamu harus ikut saya. Tapi setelah itu kalau sudah di luar, ya saya patuh sama suami. Kira-kira waktu kemarin jadi pelatih itu Mbak, itu kan juga menemani di Singapore Super Series. Bertemu dengan pelatih ternama lainnya, agak minder gitu nggak sih Mbak? Minder, minder banget. Kenapa ya Mbak? Minder, pertama pelatihnya yang sudah juara dunia, pelatihnya mantan pemain. Sedangkan saya cuma anak kuliah terus ibu rumah tangga, ya kan? Minder, apalagi lihat lawan-lawannya duduk di sebelah gitu Minder. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pelatih lain nggak, tentang Mbak mungkin yang kemudian istri jadi manajernya sendiri untuk suami? Pertanyaan nggak? Goda ini ya. Goda ini ya. Goda ini ya. Goda ini ya. Oke kalau gitu, untuk Mas Soni lagi balik. Kalau ini kan kita melihat usianya Mas Soni umurnya 31 tahun, tapi masih prima. Ada nggak perasaan minder gitu Mas bersaing dengan pebulu tangkis yang muda-muda bermunculan gitu? Awalnya saya sempat turun kondisi saya atau permainan saya turun, memang ada sedikit pikiran gitu ya. Saya juga kan sering ketemu ya, main di level-level bawah. Dari situ saya merasakan saya ini masih mampu, masih bisa gitu. Terus dengan kejuaraan saya naik level lagi, tapi nggak berhasil dari situ saya mikir. Saya umur 31 ini masih belum lewat gitu, saya masih bisa. Karena saya melihat juga banyak pemain yang seperti Linda Necong gitu dan lain-lain ya. Itu usianya juga di atas saya jauh. Dari situ saya, kalau dia bisa kenapa saya tidak gitu. Iya kan? Makin semangat yang anda ya Mas ya? Siapa tahu bisa bikin hall bulu tangkis kayak Mas Soni juga ya? Iya. Ceritakan itu Mas, hall bulu tangkis itu. Sekarang saya masih dalam pembangunan ya. Saya sudah pembangunan, belum selesai sedikit lagi. Dari situ memang saya ada pikiran selesai pensiun dari bulu tangkis. Saya mungkin mengelola gedung itu karena itu cita-cita saya sebagai pemain punya kenang-kenangan dari bulu tangkis itu saya membangun gedung. Tapi ini sudah jalan ya Mas ya? Iya sudah, mau selesai juga itu. Tinggal finishing gitu ya. Kira-kira? Ya mungkin 3 bulan lagi sampai 4 bulan lagi. 3 bulan lagi, teman-teman sudah bisa di Surabaya ya Mas ya? Iya di Surabaya ya. Makin cinta sama Surabaya, makin nyaman di sini ya kalau gitu. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Gading kayaknya ini. Mbak Gading ini setelah tadi kita berbincang-bincang ya. Kayaknya nyaman banget Mas Soni kalau jadi profesional dan tidak join Pelatnas. Tapi ini kita berandai aneh kalau misalnya ada tawaran untuk Mas Soni bergabung di Pelatnas. Kira-kira Mbak Gading menyetujui kah? Atau mendukung kah? Atau tidak mendukung profesional aja atau gimana Mas? Kalau saya gini, selama ya di Pelatnas, di luar Pelatnas, selama itu Indonesia saya akan dukung terus. Yang penting Soni happy, Soni enjoy. Yang penting Indonesia, Mbak. Romantis kan? Indonesia si romantis sih. Gitu ya Mbak ya. Pokoknya mendukung Mas Soni dimanapun Mas Soni mengambil keputusan ya Mas Soni. Terima kasih Mbak Gading buat suatunya. Terima kasih. Terima kasih Mas Soni. Dan ya begitulah perbincangan kami ya antara Mbak Gading dengan Mas Soni saling menyemangati satu sama lain. Tentunya apapun pilihannya, mau itu menjadi profesional ataupun kembali ke Pelatnas, tentunya Mas Soni tetaplah Mas Soni Dwi Kuncoro yang kami kenal sebagai salah satu atlet bulu takis kebanggaan Indonesia.